Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara memformat harddisk PS3 yang eksternal ke VAT32 ya Jadi kalau misalnya kalian mau main PS3 dengan harddisk eksternal itu harus menggunakan VAT32 karena kalau misalnya di multiman itu kebacanya itu cuma VAT32 Kalau misalnya kalian mau pakai NTFS bisa tapi harus pakai file ISO ya jadi kalau misalnya disini saya akan mungkin nanti tutorialnya bakal pakai PKG ya atau mungkin package gitu ya Jadi saya nggak akan bisa pakai NTFS jadi saya akan menggunakan VAT32 ya Nah cara memformatnya gimana gitu ya sebenarnya caranya gampang banget ya kalian cukup sediakan aplikasi yang bernama GUI format ya di deskripsi di bawah mungkin Atau mungkin ya di deskripsi di bawah ya dan disini kita akan klik saja GUI format ya disini kita akan yes dan disini saya menggunakan harddisk bekas laptop saya ya Jadi ya karena laptop saya udah di pakai dengan SSD ya jadi disini kami juga masih lihat ya di ininya Windows dan yang lain-lainnya AMD gitu kan Dan ya disini kita akan asal ya format disini kalian pilih dulu ya untuk drive nya yang mana jangan sampai salah kalau misalnya yang E yang E gitu Jangan misalnya kalian pilih yang harddisk nya itu yang E tapi yang F nya itu adalah misalnya SD card gitu kan kayak saya nih jangan gitu Jadi pilihnya yang E aja dan ininya nggak usah diganti sih dan volume labelnya kalau misalnya mau kasih nama misalnya silahkan misalnya nama gitu kan Dan disini kita akan start saja langsung Kita akan langsung mengganti ke formatnya ke 32 gitu kan Dan disini akan ada tulisan do you really want to format drive e all data will be lost Jadi kalau misalnya kalian mau format ya itu itu dia gitu datanya harus diamanin dulu kalau misalnya yang penting Cuma karena nggak ada yang penting disini saya akan langsung saja format ya kita akan oke Dan disini kita akan menunggu sampai formatnya beres ya Dan disini kita akan tungguin ya kan Lumayan formatnya lumayan cepat Nah disini udah beres dan namanya udah berganti ke nama gitu dan udah kosong juga Dan disini kita akan klik kanan Dan disini kita akan properties dan nanti akan berganti ke FAT32 ya Nah pertanyaannya bang kok pakai software tambahan bang nggak pakai bawaan Windows gitu Karena ya kalau misalnya kalian misalnya format nih Ya kan di format nah disini tidak ada FAT32 gitu adanya NTFS dan XFAT gitu Jadi disini saya menggunakan software tambahan gitu ya atau mungkin software lain gitu ya untuk formatnya Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk video tutorialnya Kalau misalnya kalian mau isi game tinggal masukin doang gitu ya kesini Dan jadi cukup segitu doang untuk videonya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Saya Percibiasa Nama saya Reda Turam Kasiat Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!